Hai bunda, Assalamualaikum, kita buat stok lauk untuk menu berbuka dan juga sahur yuk, anak-anak pasti suka Pertama, siapkan chopper, masukkan 250 gram daging ayam, 50 gram es batu, 50 gram keju parut, 8 sendok makan tepung tapioca atau setara 80 gram 2 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 20 gram, 1 butir telur ayam, 5 bawang putih yang sudah digoreng, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh penyedap rasa, kemudian dihaluskan Nah hasilnya seperti ini ya, lanjut siapkan loyang atau catakan, oles dengan sedikit minyak Alasi bagian bawahnya menggunakan baking paper, kalau nggak ada bisa diganti dengan daun pisang aja ya Jika sudah, masukkan adonan ke dalam loyang Ratakan adonan sambil ditekan-tekan agar hasilnya padat Nah kurang lebih seperti ini ya bunda, siap untuk kita kukus Panaskan kukusan sebelumnya, masukkan adonan ke dalam kukusan yang sudah panas Lalu ini dikukus selama 25 menit atau sampai mateng Nah ini dia, nugget kejunya sudah mateng, bisa kita angkat dan biarkan hingga dingin Setelah dingin, keluarkan dari loyang Lalu dipotong-potong sesuai selera Disini aku potong nuggetnya, ukurannya masih besar-besar ya bunda Kalau bunda mau ukurannya lebih kecil juga boleh banget Disesuaikan aja, sesuai selera masing-masing Nah hasilnya seperti ini, masih lumayan tebel Kalau mau lebih tipis bisa dibagi dua ya Lanjut siapkan wadah, masukkan 6 sendok makan tepung terigu Tambahkan 150 ml air, kemudian diaduk sampai tercampur rata Celupkan nugget ke dalam bahan basah Lalu baluri menggunakan tepung panir Nah hasilnya seperti ini Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya Kalau mau dijadikan stok, bisa disusun dalam tin wall seperti ini Tutup rapat lalu simpan dalam freezer bisa awet hingga 2-3 bulan asalkan beku sempurna ya Atau bisa juga langsung digoreng Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang aja Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Kalau sudah garing, kokoh dan berwarna kuning kecoklatan Tandanya udah matang bisa kita angkat dan tiriskan Nah ini dia nugget gajunya siap untuk disajikan Kalau potongannya besar-besar gini kan makan satu jadi udah puas ya bunda Tekstur nuggetnya padet, rasanya gurih, enak, kejunya berasa Pokoknya jangan lupa dicobain ya, anak-anak pasti suka Terima kasih sudah menonton hingga selesai Semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya